seperti ini ya teman-teman penampakannya kue pisang tepung maizena kita harus pelan-pelan ini teman-teman mengeluarkan dari citakannya itu karena ini lembut banget, lentur banget teman-teman selamat mencoba di rumah teman-teman kue pisang tepung maizena ala bunda tkw arab saudi selamat mencoba di rumah ya teman-teman tepung maizena pisang dan biji biji selasi ini biji selasi ya teman-teman mari kita potong saja teman-teman kita potong saja teman-teman kita potong saja silahkan selamat mencoba selamat mencoba jumpa jumpa lagi di bunda-bunda channel jangan lupa subscribe 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 selamat mencoba 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 kita pake 2 sendok makan cukup 2 sendok gula pasirnya juga sesuai selera kita pake 1,2,3,4,5 sendok makan gula pasir ya teman-teman kita campur dulu merata lalu kita kasih air dingin ya kalau air secukupnya saja ya teman-teman kira-kira ya jangan terlalu banyak ya kalau banyak nantinya dia lembek teman-teman ya kalau masalah air kita kira-kira saja karena tepung maizena ini ya kalau sedikit air dianya keras sekitar 1 gelas 2 gelas ini mungkin ya teman-teman pokoknya teman-teman kira-kira saja ya teman-teman kalau dia nanti kekerasan boleh kita tambahin air lagi ya teman-teman selamat menikmati kita tambahkan air sedikit ini sudah nih tinggal kita pasang saja sekarang pisangnya kita potong-potong kita potong tebal-tebal sedikit tidak tebal banget ya sedikitlah tipis kita potong sampai selesai pisangnya ini sudah matang yang ini kita taruh disini aduk-aduk kalau dia sudah mau matang ini adonannya ini mengental ya teman-teman ini sudah mau kental ya kita aduk terus nah kalau sudah mengental kayak gini kita masukin pisangnya pisang tadi kita masukin ke sini aduk-aduk lagi kita masukin air ini biji selasih tapi jangan sama airnya biji selasihnya saja airnya tidak usah ikut kita saringlah sedikit ya teman-teman kita masukin biji selasih kita tunggu dia sampai mengental benar-benar mengental ya teman-teman ini sudah mau mengental banget ini teman-teman nah setelah dia mengental seperti ini teman-teman kita kasih 2 sendok makan margarin atau mentega ya teman-teman setelah menteganya kita kasih 2 sendok makan ini kita aduk-aduk kembali ya teman-teman sampai menteganya ini tercampur dengan rata ya teman-teman pokoknya diaduk-aduk terus ya teman-teman ini bikin puding puding pisang sama biji selasih ini harus benar-benar kita aduk ya harus aktif ngaduknya itu ya teman-teman karena kalau tidak diaduk nanti dia lengket di bawahnya teman-teman nah ini udah mau mateng ya teman-teman ini udah mateng ya teman-teman nah ini bunda kasih ini ya kalau punya cetakan boleh ya bunda punya plastik ya teman-teman bunda kasih ini apa namanya mentega ya mentega sedikit mentega ya kita aduk-aduk dulu langsung kita tuang kita dinginkan ya teman-teman sampai dingin kita taruh di dalam kulkas supaya dia dingin supaya dia keras oke sekarang kita simpan di kulkas ya hasilnya teman-teman kue pisang tepung maizena ini pisang tepung maizena dengan biji selasih ya teman-teman kita bikin cemilan rasanya seperti apa ya teman-teman ini kita keluarkan dari cetakannya ini harus pelan-pelan ya teman-teman karena ini lentur banget ya teman-teman ini lembut banget ini teman-teman penampakannya seperti ini teman-teman selamat mencoba di rumah teman-teman mari kita potong saja teman-teman terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai bye-bye jumpa lagi di video selanjutnya walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati